Intro Usai menggelar pertemuan bilateral tertutup, Menkom Info Budi Ari Setiadi menyampaikan hasil pertemuan bilateral antar Kementerian Kom Info kedua negara. Dalam keterangan resminya, Menkom Info mengatakan Indonesia dan Mesir memiliki hubungan sejarah dan diplomatik yang telah lama terjalin. Mesir merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Harmonisnya hubungan kedua negara disebut Menkom Info Budi Ari Setiadi menjadi dasar penguatan kerjasama kedua negara khususnya di sektor digital. Menyoal hal itu, Menkom Info Budi Ari Setiadi menyebut Mesir telah mengajukan penawaran kerjasama TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu, pemerintah Mesir juga mengajukan permintaan agar perusahaan Indonesia bisa berinvestasi data center di Mesir dan mengharapkan kemajuan sektor digital kedua negara. Jadi kita berharap juga ada kerjasama di sektor ICT termasuk ada permintaan dari tawaran dari pemerintah Mesir untuk perusahaan Indonesia bisa investasi data center di Mesir dan kolaborasi kerjasama kita untuk sama-sama meningkatkan kemajuan sektor digital masing-masing negara, Indonesia dan Egypt. Sudah ada nilai investasi? Belum, belum, belum. Ini kan baru bicara. Nanti di follow up. Oke? Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Mesir Amir Talaat menyampaikan rasa terima kasihnya atas semputan hangat yang diberikan oleh Indonesia. Amir Talaat dalam pertemuan dengan awak media mengatakan, Mesir ambisius memulai digitalisasi dan menciptakan ekosistem dan masyarakat digital. Dirinya berharap Indonesia dapat membantu Mesir mencapai hal tersebut. Lebih lanjut, Amir Talaat juga akan mengundang generasi muda Indonesia untuk belajar dari program pelatihan TIK yang telah dilakukan pemerintah Mesir. Dalam hubungan jangka panjang, Indonesia dan Mesir dapat membangun kerjasama pembangunan kabel bawah laut. Selanjutnya, saya setuju dengan Menteri Komunikasi bahwa kita akan membangun hubungan antara negara kita dalam bidang ICT. Egypht telah mencapai perjalanan yang sangat ambisius dalam perjalanan digitalisasi dan membuat masyarakat digitalisasi. Apa yang kita dapat mencapai perjalanan dan mencapai akan menjadi berkembang ke sektor ICT Indonesia. Semua proyek yang Egypht telah mencapai perjalanan kita sudah bersedia untuk berbagi dengan teman indonesia. Terima kasih telah menonton!